selamat menikmati kota bontang dan kota balikpapan kota samarinda memiliki sebuah sungai yang membelah kota namanya adalah sungai makam di bagian seberang sungai dinamakan daerah samarinda seberang kota samarinda kaya akan hasil bumi seperti minyak, tambang, batu bara, dan pasir kuarsa selain itu pertanian juga tumbuh dengan pesat di kota ini berdasarkan batis wilayahnya, kota samarinda seluruhnya dikelilingi oleh kabupaten Kutai Kartanegara samarinda yang dikenal sebagai kota dulunya adalah salah satu wilayah kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura pada abad ke-13 Masehi tahun 1201 sampai dengan 1300 sebelum dikenalnya nama samarinda sudah ada perkampungan penduduk di enam lokasi yaitu pulau atas, karang asam atau karang asam karang momus atau karang momus luah bakung atau luah bakung sembuyutan atau sambutan dan mangku pelas atau mangku palas penyebutan enam kampung di atas tercantum dalam manuskrip surat salah sila Raja Kutai Kartanegara yang ditulis oleh Katib Muhammad Tahir pada 30 Rabiul Awas 1265 Hijriah pada tahun 1565 terjadi migrasi suku Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur suku Banjar juga melibar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara yang didalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda pada tahun 1668 romongan orang-orang Bugis Wajo yang dipimpin La Mohang Deng Mangkona yang bergelar Pua Ado melakukan perjalanan dari Kesultanan Goa ke Kesultanan Kutai dengan maksud untuk pindah menuju Kesultanan Kutai kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari Kerajaan Goa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai atas kesepakatan dan perjanjian oleh Raja Kutai romongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung Melantai dan memilih daerah sekitar Muara Karang Momos maka dari itu harja di Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 kelima Syaban 1070 Hijriyah selamat menikmati selamat menikmati